Halo orang-orang sukses, Underline Movie disini. Buat kalian yang gak suka spoiler, mending langsung tutup video ini. Namun, kalau kalian suka dan gak masalah dengan spoiler, silahkan lanjut dan nikmati hidangannya. Kali ini Underline Movie bakal bacain alut cerita film Mosul 2019. Awal scene film memperlihatkan keadaan kota Mosul yang sudah hancur lebur karena peperangan antara ISIS dan pemerintah Irak yang berkecambuk di sana. ISIS sendiri di sana dikenal dengan sebutan Des. Jadi, orang-orang di sana tidak memanggil ISIS dengan nama ISIS, melainkan dengan Des. Namun, di sini Mimin akan menyebutnya sebagai ISIS. ISIS saat itu mencoba melarikan diri dari kota tersebut. Setelah masa pendudukan yang mereka isi dengan pembunuhan, pemerkosaan, dan penyerangan yang barbar tanpa henti kepada warga sipil dan pemerintah. Satu-satunya pasukan yang tanpa henti melawan Des adalah tim SWAT Ninwe, yang merupakan pasukan elit kepolisian Irak. Tim SWAT juga satu-satunya tim yang tidak mendapatkan pengampunan oleh ISIS. Jika mereka tertangkap, maka mereka akan langsung dieksekusi, tanpa penawaran bertobat dan bergabung dengan ISIS. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika teman-teman tekan tombol like dan subscribe di bawah, agar Androland Movie lebih semangat lagi membuat konten ke depannya. Scene awal memperlihatkan tiga orang polisi sedang terdesak di sebuah bangunan. Terlihat, di sana juga mereka sudah mengamankan dua orang ISIS. Mereka terus bertahan hingga amunisi mereka habis, dan hanya bisa menggunakan pisau dan pecahan botol untuk bertahan. Namun tiba-tiba terdengar suara tembakan yang sangat banyak dari luar. Kemudian, Kawa memanggil pamannya. Ternyata, pamannya sudah pulang ke lobi duluan karena luka tembak di dadanya. Kawa pun melihat keluar. Dan ternyata mereka diselamatkan oleh tim SWAT. Kawa terkejut melihat mereka secara langsung, karena semua orang menganggap bahwa tim SWAT sudah mati. Mayor Yasin yang merupakan pimpinan tim SWAT, kemudian menanyakan kenapa ada polisi lokal di sana. Jamal mengatakan bahwa mereka menangkap ISIS karena mereka menyebrang dan menjuang narkoba, yang nantinya akan ditukar dengan amunisi dan senjata. Mayor Yasin menanyakan ke Kawa sudah berapa lama ia menjadi polisi. Ternyata, Kawa baru menjadi polisi selama dua bulan. Tetapi, ia sudah berperang dengan sangat baik. Dan tim SWAT itu pun mengangkat anggota ISIS yang Kawa tangkap. Mereka langsung menggorok leher ISIS itu tanpa ampun. Selanjutnya, Mayor Yasin membuka sebuah daftar nama yang ia punya. Itu adalah daftar orang-orang yang terlibat dengan ISIS. Ia menanyakan nama lengkap Kawa dan Jamal. Hal itu dilakukan karena banyak juga anggota ISIS yang merupakan anggota kepolisian. Setelah dicek, ternyata mereka tidak ada di daftar. Lalu, Mayor Yasin menanyakan apakah ada anggota keluarga mereka yang mati dibunuh oleh ISIS. Kawa mengatakan bahwa pamannya baru saja mati karena pertempuran tadi. Mayor Yasin juga mengatakan apakah Kawa sudah menikah. Kawa menjawab, kalau sudah menikah, ia pasti tidak akan berada di sana. Entah apa yang ada di pikiran Walid. Mendengar hal itu, Walid tiba-tiba tersinggung dan ingin menghajar Kawa. Namun, ia ditahan oleh Mayor Yasin. Kemudian, tanpa basa-basi, Mayor Yasin memberikan topi SWAT kepada Kawa. Sebagai tawaran untuk bergabung kepada tim SWAT. Kawa masih ragu untuk bergabung dengan mereka. Karena ia masih belum sepenuhnya mengetahui siapa mereka sebenarnya. Namun, Mayor Yasin mengatakan bahwa mereka lah yang menghabisi para pembunuh pamannya. Akhirnya, Kawa pun mengambil topi tersebut. Ia kemudian diberikan rompi dan baju SWAT. Jenazah paman Kawa pun dibawa kembali ke kota oleh Jamal. Dan Kawa pergi bersama tim SWAT. Di perjalanan, Kawa menanyakan apakah misi mereka yang sebenarnya. Namun, Walid tidak menjawab pertanyaan itu. Mereka kemudian masuk ke dalam sebuah bangunan dan beristirahat di sana sembari menonton TV. Di sana, Mayor Yasin terlihat membagi-bagikan uang hasil loting dari bok mayat para ISIS. Kawa duduk di dekat jendela bersama Mr. Egg. Mereka mendengarkan lagu bersama. Namun, tiba-tiba Kawa mendengar suara mobil. Ia kemudian melihat dari jendela bersama Mayor Yasin. Kawa melihat mobil polisi lokal menuju ke sana. Ternyata, itu adalah Jamal. Jamal melempar bom asap ke sana, lalu disusul satu mobil dari belakang. Dan tiba-tiba, mobil tersebut meledak. Dan Mayor Yasin berteriak untuk menunduk. Karena tidak mendengarkan aba-aba dari Mayor Yasin, Mr. Egg pun meninggal. Karena hal itu, Yasin marah kepada Kawa. Namun, ia berhasil ditenangkan oleh anggota tim SWAT lainnya. Mayor Yasin kemudian memberikan HP milik Mr. Egg kepada Kawa. Ia diminta untuk menjaga HP tersebut agar bisa diberikan kepada keluarga Mr. Egg. Mereka kemudian membawa jenazah Mr. Egg ke mobil, lalu mendoakannya. Setelah itu, mereka merencanakan rute untuk pergi ke suatu tempat. Namun, dengan opsi rute yang penuh bahaya atau melewati pos pemeriksaan oleh polisi federal. Dan mereka memilih untuk melewati pos pemeriksaan. Di perjalanan, mereka melihat dua orang anak yang sedang mendorong kereta jenazah ayahnya. Mayor Yasin kemudian menawarkan kepada mereka untuk ikut ke perbatasan bersama tim SWAT. Namun, sang kakak menolak karena ia telah berjanji untuk memakamkan jenazah orang tuanya. Sang adik yang sudah tak tahan di sana kemudian ikut bersama tim SWAT. Sampainya di pos pemeriksaan, mereka kemudian diperiksa oleh polisi federal. Namun, Mayor Yasin langsung menyuap polisi tersebut. Kawa semakin bingung kenapa pasukan elit sekelas SWAT perlu melakukan hal tersebut. Tim SWAT kemudian menurunkan jenazah Mr. Egg. Agar bisa diurus dengan layak bersama mayat para tentara lainnya. Sementara itu, Mayor Yasin mencari keluarga agar bisa menitipkan anak yang ia bawa tadi. Tiba-tiba, ada seorang polisi federal yang mengenali mereka. Ia mengatakan bahwa atasan tim SWAT mencari mereka kemana-mana dan mengira mereka semua telah mati. Mayor Yasin yang melihat hal tersebut kemudian mendekat polisi itu. Dan mengatakan bahwa ia harus berpura-pura tidak pernah melihat tim SWAT tersebut. Tim SWAT kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Saat itu, terdengar radio dari Isis yang menghubungi mereka. Isis mengatakan apa yang mereka lakukan di kota tersebut. Kawah kembali menanyakan sebenarnya apa tujuan mereka. Namun, tidak ada yang menjawab pertanyaan Kawah tersebut. Ia lalu membuka HP milik Mr. Egg dan melihat foto-foto pembantaian Isis oleh tim SWAT. Mereka kemudian memperlihatkan video di mana kakak dari Mr. Egg terlihat digorok lehernya oleh Isis. Dan ternyata, semua foto tersebut adalah bukti bahwa Mr. Egg telah melakukan tugasnya dengan baik dan akan diberikan kepada keluarga Mr. Egg. Kawah mulai faham bahwa tujuan tim SWAT adalah balas dendam dengan membunuh semua Isis yang mereka temui tanpa ampun. Mereka kemudian memasuki area yang berbahaya. Terlihat, warga dari area tersebut berbondong-bondong keluar dari daerah tersebut. Namun tiba-tiba, terdengar tembakan dari arah belakang warga sipil. Dan warga sipil pun mulai berjatuhan karena tembakan tersebut. Tim SWAT berusaha memberikan tembakan perlindungan. Karena itulah, Ter tertembak dan langsung OTW lobi duluan. Setelah mengetahui posisi penembak Jitu, Tim SWAT mulai memberondong ke sana agar Kawah, Walid, dan Mayor Jasim bisa menyergap mereka ke atap. Setelah berhasil mengamankan lokasi tersebut, Walid dan Mayor Jasim mengawasi lokasi sekitar. Walid menunjukkan sebuah gedung yang akan mereka tuju kepada Mayor Jasim. Namun, ia terlihat gemetar setelah menunjukkan gedung tersebut. Mereka kemudian melihat rute terbaik untuk menuju gedung tersebut. Di sisi lain, Kawah duduk di dekat mayat Isis. Ia melihat seorang ibu menangis histeris karena putranya yang masih kecil mati tertembak oleh Isis. Karena hal itu, Kawah kemudian mengambil foto selfie dengan HP milik Mr. X. Namun ternyata mayat tersebut belum mati. Dia masih sekarat. Kawah langsung mencabut kapak yang ada di punggungnya dan berniat untuk memenggal kepala orang tersebut. Tapi Mayor Jasim tiba-tiba menyuruhnya berhenti agar orang tersebut mati secara menderita. Suara azan yang merdu pun terdengar. Mayor Jasim menyuruh Amir dan Kawah untuk berjaga. Dan ia mulai sholat bergantian. Namun, ketika Mayor Jasim baru akan mulai, Walid memanggilnya karena ia melihat pusat komando Isis daerah tersebut. Salah satu anggota mengatakan bahwa ia mempunyai teman di operasi gabungan. Ia bisa mengirimkan koordinat dan membuat Amerika mengebom dengan artilerinya. Namun, Mayor Jasim menolak karena mempertimbangkan kerusakan yang akan terjadi di sana. Selain itu, mereka akan tahu jika pasukan swat masih hidup. Jika mereka ingin menyerang Isis itu, maka mereka harus melakukannya sendiri dengan 10 anggota yang tersisa. Ia meminta Walid untuk memutuskan hal tersebut. Setelah perdebatannya alot, akhirnya Walid memutuskan untuk menghindar dan tetap tidak terdeteksi hingga mereka sampai ke tujuan mereka. Dan tiba-tiba terdengar suara drone mengelilingi mereka. Drone tersebut menghantam mobil pasukan swat dan menimbulkan ledakan yang besar. Mayor Jasim dan timnya pun segera siap siaga karena ada drone lain yang datang. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari gedung lain dan drone pun tertembak jatuh. Ternyata di sana ada pasukan militan Iran. Melihat hal itu, Mayor Jasim kemudian menawarkan barter perlengkapan perang. Namun, pasukan Iran ternyata masih banyak memiliki senjata. Sehingga mereka hanya mau barter dengan rokok. Beruntungnya, tim swat mempunyai banyak rokok di dalam mobil mereka. Mayor Jasim kemudian masuk ke dalam basement para milisi Iran tersebut. Terjadilah tawar-menawar yang cukup alat di sana. Hingga akhirnya mereka sepakat. Satu kotak rokok untuk satu kotak amunisi. Tetapi, Mayor Jasim harus melihat tahanan militan Iran tersebut. Begitu terkejutnya Mayor Jasim, ternyata salah satu tahanan adalah Jamal. Kawah kemudian disuruh masuk dan melihat temannya tersebut. Sempat terjadi ketegangan di sana. Karena tim swat ingin membawa pengkhianat itu. Dan milisi Iran menolak. Tiba-tiba Kawah mengambil kapak di punggungnya. Lalu, dengan membabi buta, ia menghujamkannya kepada kepala temannya tersebut. Ketika itu juga, suasana menjadi hening. Dan mereka melanjutkan negosiasi barter. Tak disangka, Walid membawa rokok khas Timur Tengah yang ia punyai. Ia meminta barter dengan senjata RPG. Milisi Iran pun setuju, namun mereka hanya memberikan satu peluru saja. Mayor Jasim bertanya kepada Walid apa yang ia lakukan. Ternyata, Walid berubah pikiran. Walid memutuskan untuk menyerang pusat komando ISIS yang berada di sana. Di perjalanan, Mayor Jasim mengatakan alasan mereka lari dan tidak mendapatkan suplai amunisi serta bantuan serangan. Ternyata, mereka diperintahkan untuk mundur dan akan dikirimkan ke desa terpencil agar mereka tidak berperang lagi. Tim SWAT tidak setuju dengan misi yang baru tersebut. Mereka sengaja kabur dan memutuskan kontak dengan atasannya yang baru. Dan apabila mereka ketahuan, maka Mayor Jasim akan menghadapi pengadilan militer. Kawah sudah tidak peduli lagi dengan alasannya tersebut. Ia hanya ingin mengetahui apa yang ia harus ketahui saat waktunya tiba. Kawah terlihat sudah sangat benci dengan apa yang dilakukan oleh para ISIS di sana. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka diserang oleh ISIS yang sudah memblokade jalan. Tialnya, saat Yawnes ingin maju ke depan, ternyata Amir menembak dari arah belakang dan tanpa sengaja mengenai kepalanya. Serta Walid yang melempar granat, namun akurasi lemparnya tidak terukur. Sehingga granat tersebut memantul kembali ke arah mereka. Dan Kawah pun terkenal ledakan granat di bagian wajahnya. Setelah berhasil membunuh para ISIS dan mengobati Kawah, mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Saat sedang menyisir sebuah gedung, mereka bertemu sekelompok ISIS. Beruntungnya, tim SWAT selalu siap siaga. Meskipun mereka harus kehilangan satu anggota mereka lagi ke lobby. Akhirnya, mereka sampai di pusat komando ISIS di daerah tersebut. Mereka langsung membagi anggota ke posisi-posisi strategis untuk meng-HBD para ISIS. Sialnya, RPG yang ditembakkan oleh Walid malah gagal meledak. Sehingga, HBD yang mereka lakukan gagal. Namun dengan tenang, tim SWAT tetap bisa meng-lobbikan para ISIS dan 6 itu. Meskipun harus kehilangan satu anggota mereka lagi. Setelah berhasil membunuh semua anggota ISIS, mereka kemudian berkumpul dan beristirahat di sana selama 90 detik. Mayor Yasin yang melihat banyak majalah-majalah porno di meja merasa risih dan mengumpulkannya di ranjang. Saat ia mengangkat ke ranjang tersebut, ternyata di sana ada sebuah jebakan. Sehingga, terjadilah ledakan yang mengakibatkan Mayor Yasin meninggal. Melihat hal tersebut, Walid dan semua anggotanya sangat shock. Mereka kehilangan pemimpin yang mengatur semua rencana yang akan mereka lakukan. Namun, Kawa dengan sigap mengatakan bahwa mereka harus segera melanjutkan misinya. Meskipun, Kawa tidak tahu apa misi mereka yang sebenarnya. Tapi ia percaya bahwa ada alasan yang besar sehingga tim SWAT rela berperang dan mengorbankan nyawa mereka. Dan dengan enam anggota yang tersisa, mereka kembali menuju gedung yang sudah mereka incar selama ini. Mereka akhirnya sampai di gedung yang mereka tuju selama ini. Dengan perlahan, mereka maju dan sampailah mereka pada sebuah rumah yang mana Walid memiliki kunci rumah tersebut. Walid terlihat begitu gemetar untuk membuka rumah tersebut. Namun, ia tetap memberanikan diri untuk membukanya. Walid masuk lalu menembak isis yang ada di sana tepat di kepalanya. Di luar dugaan, ternyata itu adalah rumahnya Walid. Walid kemudian memeluk istri dan anaknya yang sudah lama tak ia temui. Melihat hal itu, Kawa pun hanya terdiam. Ternyata, semua itu adalah rencana Mayor Jasim. Untuk menyelamatkan anak dan istri tim SWAT yang masih hidup, Mayor Jasim juga memiliki keluarga. Namun, isis mengetahui siapa mereka sebenarnya. Karena sebelum menjadi isis, mereka semua adalah penjahat yang pernah ditangkap oleh Mayor Jasim dan timnya. Karena hal itulah, keluarga Mayor Jasim dibunuh oleh para isis. Setelah itu, tim SWAT melanjutkan misinya untuk menyelamatkan Putra Amir yang sudah mereka ketahui keberadaannya. Dan film pun selesai. Nah sob, bagaimana filmnya? Silahkan tuliskan komentar terbaik kalian di bawah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Underland Movie di sini. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax